Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kebalikan dengan warna putih. Warna putih itu kan simbolnya duka, jadi kalau kita ke nikahannya teman-teman yang Chinese, itu paling anti pakai wajah warna putih. Enggak kok, kalau yang sekarang sih kayak udah modern gitu ya, yang grass-nya aja udah warna putih dan it's okay, tapi kalau jaman-jaman dulu sih kayaknya nggak boleh deh. Karena kayaknya kalau yang sekarang tuh yang kita lihat ya di WO yang teman-teman dari Chinese pun, dia pakai gaunnya udah warna putih, mungkin tradisi tuh udah mulai coba bikin tangkas. Dimodernisasi kali ya, tapi kalau saya sih tetep kayak kalau pergi ke pengantin nggak boleh pakai putih, terus kayak kalau lagi tahun baru nggak boleh pakai putih, kebalikannya kalau lagi ke teman-teman yang lagi berduka nggak boleh ada dikit pun warna merah kayak gitu. Bibir gue ya, nggak boleh. Nggak tahu sih. Bibir gue gitu banget. Ya, jangan pakai lipstick yang merah menyala juga. Saya pakai juga lipstick warna putih. Tahun ini juga teri ini ada perjalanan ke kelenteng gitu. Iya. Itu gimana? Tunggu dulu ya, saya masih mau mengklarifikasi. Karena kemarin tuh saya tiba-tiba ngajakin si doka ini nggak bisa, si kopi panca ini nggak bisa. Alasannya apa Pak? Ya, hati saya tidak bisa. Nggak sih. Takut ketemu Dewa. Bukan juga gitu. Saya percaya bahwa yang kayak gitu tuh nggak boleh sembarangan. Karena saya belum pernah dan belum tahu gimana teknisnya. Jadi nggak berani juga dong sembarangan kayak gitu. Dan kemarin juga karena ada kesibukan. Ya, dia sibuk banget Pak. Lagi menungguin tukang yang mau pangkas koloran saya. Karena belakangan angin kenceng banget. Takut. Oh ya. Kemarin pohon keloran saya malah jatuh di mobil tetangga saya. Jadi maaf ya Pak ya. Jadi nggak ikut kemarin. Ya. Nah seperti apa serunya saya di kelenteng untuk ikut bersih-bersih patung dewa. Ya. Berikut liputan dari rekan kami. Yang mirip Teriri. Oh. Yuk. Yuk. Ini tuh perjalanannya adalah membersihkan kelenteng. Tapi kita mulai dari lantai lima. Untuk persiapan untuk menuju Imblek di tanggal 25 Januari. Di sudut pelarian hari ini tuh saya pengen ngajakin teman-teman. Untuk ngeliat proses dari sebelum menuju Imblek tuh di salah satu kelenteng terbesar di kota Makassar. Dan menjadi salah satu destinasi wisata. Itu adalah kelenteng Sian Ma. Dan hari ini adalah hari pertama untuk bersih-bersih di lantai lima. Prosesnya udah mulai sih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Dia melakukan dokumentasi, foto, patung-patung untuk memastikan pada saat sudah dilanjikan, sudah memasihkan, patung-patung itu akan kembali di posisi masing-masing dengan tidak bergeser se senti. Kita tuh pengen tau, di lantai 5 sendiri tuh ada berapa dewa, kita sudah ada sama Korobi, Korobi bisa menjelaskan. Tapi kayaknya disini gelap gitu. Lantai 5 sendiri ada delapan, ada budak, ada juga Dewi Kuangun sama Dewa Kuangkong. Seperti di depan kita juga ini ada Dewa yang mengusir, makasih apa itu orang-orang yang sudah tinggal. Kalau di belakang saya ini kan Dewa Syakamuni, dari para budak. Di lantai 3 mungkin ada 30, yang paling banyak ada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada namanya Dewa Taishu. Apa ya? Yang berhubungan dengan Sio-Sio. Kita kan semua ada Sio ya. Jadi dia ada 60 patungnya itu yang berhubungan dengan Sio-Sio itu. Jadi setiap satu Sio itu ada 5 patungnya. Jadi 60 tahun dia kembali ke Sio yang ini. Jadi misalkan tahun ini, tahun ini Syakikusnya ya, patungnya ini. Nanti 12 tahun kemudian lain lagi tetap patung yang mewakili Syakikus. Tapi bukan patungnya dulu loh. Kok saya pernah, tapi beberapa tahun lalu saya di lantai 1 tapi saya gak tau kapan. Itu yang ngambil baca keberuntungan itu apa itu? Oh, yang digantung atau yang dikocok. Jadi itu namanya Chamsi. Oh, Chamsi itu bagiannya buat? Kadang-kadang ada orang misalkan dia mau beli rumah. Oh, oke. Ya dia lintas sama Dewi Syema misalkan. Saya mau minta petunjuknya, boleh enggak? Saya mau begini-begini, mau beli rumah, mau minta petunjuknya Dewi. Sama apa bagus ya, cocok ya, begitu. Jadi dia harus lempar dulu ada namanya itu untuk Pak Poi namanya. Yang dua biji itu, itu harus satu tertutup, harus satu terbuka baru artinya disetujui. Kalau dua-duanya tertutup, berarti itu tidak disetujui. Kalau dua-duanya tertutup? Dia bisa mengulangi tiga kali. Kalau dua-duanya tertutup, berarti Dewinya tertawa. Makanya diulangi. Kalau tiga kali terus, sorry-sorry ya. Tiga kali terus tertutup, itu tidak usah, berarti Dewi tidak mau. Oh, kalau di sebesar kita bersih-bersih lantai. Di lantai juga, lebih ramai lagi. Oh, jadi itu tadi perjalanannya teriri ya? Wah, seru banget kan? Seru banget. Padahal nggak ikut bantu sih. Saya bantunya pokoknya yang bagian-bagian mejanya aja. Saya takut kalau nyentuh-nyentuh Dewa karena ada beberapa yang pada saat saya ambil gambar dan saya tidak pamit untuk ambil gambar, saya sih gambar-gambar. Makasih? Yes. Wow. Ini ngomong-ngomong, ini minuman yang saya pesan di Cafe Inn. Ini brown sugar, bukan sugar dida. Ini brown sugar, jadi ini kayak susu pakai gula merah gitu. Enak banget. Ini kayak minum cendol, pakai minum air cendol, tapi nggak pakai cendol. Iya, jadi kalau teman-teman di Makassar ada minum air cendol, ini tuh kayak minum air cendol enak banget. Lanjut. Pembersihannya dari hari, dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Itu dari lantai paling atas sampai akhirnya di lantai paling bawah itu dengan ditandai penggantian yang namanya baju dari patung Sian Ma. Tenteng Sian Ma ini juga, kalau lu nggak salah sih namanya, itu Naga Sakti. Oh, namanya Indonesia-nya Naga Sakti yang keren. Tenteng paling besar dan patung buddha-nya paling lengkap. Wow. Kita sendiri nggak pernah masuk sih. Ini tuh seru. Seru banget. Semoga Imlek untuk teman-teman yang merewekkan Imlek. Semoga tahun yang ditikus logam. Kita lebih sejahtera, kita lebih sehat, kita lebih diberikan syukuran, terus bisa lebih toleransi sama semuanya. Ya, bangsa kita berdua. Ya. Emang toleransi yang ingin kita bagi ke teman-teman, khususnya THRW. Ya, karena kemarin ada yang nanyain katanya. Oke, jadi THRW Muslim, dan saya Katolik, terus dari suku bangsa juga kita kayaknya udah campur-campur gitu ya. Mamahku setengah Indonesia, setengah Chinese, terus... Saya menandung Makassar, tapi dua-duanya punya turunan keokola. Nah, itu dia. Maksudnya, dan kita pengen bilang ke teman-teman bahwa perbedaan apapun dasarnya, perbedaan baju, perbedaan cara sudut pandang, kita bisa satuin dengan satu layar yang kita bisa tutup kreatif. Iya. Tanpa harus bilang kita perbeda sebenarnya. Benar. Oke. Oke. Semoga tahun ini kita lebih bisa menyatu. Indonesia apa sih? Kebalik bulu, Bu. Indonesia bisa lebih makmur. Iya. Trus, tidak ada bencana sih sebenarnya. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Kalau gitu jangan lupa like, subscribe, dan share video kita. Iya. Semoga ini bermanfaat. Jangan sampai berundi sama kamu aja. Dan jangan lupa bunyiin. Bellnya. Iya. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you. Eh, thank you. Bye. Bye.